Nah, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi ya di Sahabat Kakak Aja Dan semoga video dan informasi yang saya berikan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua, oke? Nah, di video kali ini yaitu saya akan bahas mengenai bagaimana sih cara menambahkan situs di Google AdSense Dan banyak-banyak juga yang dipertanyakan gitu, apakah wajib diisi ataupun enggak Sebenarnya sih di bagian sini tuh nggak wajib diisi Jadi kalau misalkan mau diisi, mau enggak, itu nggak jadi masalah Nggak bakalan ngaruh ke Google AdSense kalian ataupun ke pembayaran YouTube kalian gitu ya Nah, jadi seperti halnya channel saya ini, situs saya ini nggak ditautkan Otomatis nggak jadi masalah, nggak bakalan ngaruh ke pembayaran Google AdSense gitu ya Tetapi kalau misalkan kalian mau menambahkan situs, otomatis kita ini dapat penghasilan dari situs sendiri Nah, jadi misalkan kalian mau menambahkan situs, kalian tinggal klik aja di bagian tambahkan situs Nanti saya akan berikan cara menambahkannya gitu ya Nah, jadi kalau misalkan kalian menambahkan situs, terus situs kalian ini diterima Otomatis kita ini dapat penghasilan tambahan gitu ya Seperti cara mengetahuinya di bagian sini, kalian tinggal klik aja di bagian garis 3 Lalu klik di bagian info pembayaran Nah, di sini karena banyak banget yang dipertanyakan Nah, berhubung channel saya ini, AdSense saya ini nggak ditautkan ke media sosial lain Seperti halnya di bagian situs dan lain sebagainya gitu ya Jadi otomatis di bagian sininya pun kosong Nah, jadi kalau misalkan kalian mau menambahkan situs, kalian tambahkan situs, membuat artikelnya Dan artikel kalian ini banyak yang nonton Terus situs kalian ini diterima di AdSense, otomatis kita ini dapat penghasilan Nah, pendapatannya pun berkumpul di bagian sini gitu ya Namun, seperti halnya channel saya ini Jadi, situs saya ini nggak ditautkan Meskipun saya ini punya situs, tetapi Google AdSense saya ini nggak ditautkan ke bagian situs Karena kalau misalkan kalian bertanya gitu ya Apakah susah, sulit di Youtube atau di situs Karena lebih sulit di bagian situs Jadi, saya kosongkan aja Dan saya nggak ditautkan Google AdSense saya ini ke bagian situs Jadi, otomatis saya ini nggak dapat penghasilan di bagian situs Nah, cuma di bagian Youtube aja, di bagian sini Oke? Nah, di bagian sini aja tuh, di bagian Youtube Jadi, di sini mau diisi ataupun nggak Di bagian sini nggak jadi masalah Seperti halnya channel saya ini Di bagian Youtube aja saya yang dapat penghasilan Tetapi di bagian AdSense saya kosong Karena AdSense saya ini nggak ditautkan ke media sosial lain Otomatis kita ini nggak dapat penghasilan dari AdSense sendiri gitu ya Nah, di sini mau diisi ataupun nggak Nggak jadi masalah gitu ya Jadi, kembali lagi ke halaman tadi Jadi, di bagian sini Mau diisi ataupun nggak Nggak jadi masalah Tetapi, seperti halnya dijelaskan tadi Kalau misalkan kalian diisi Terus situs kalian ini diterima Nah, otomatis kita ini dapat penghasilan dari AdSense Nah, jadi kalau misalkan pengen menambahkan situs Kalian cukup mudah Jadi, kalian tinggal klik aja di bagian Tambahkan situs di bagian sini Lalu, kalian tempelkan Nah, untuk cara menempelkannya di sini Jadi, banyak banget gitu ya Yang dipertanyakan Kok saya ini nggak bisa menautkan url channel youtube kalian Ke bagian situs ini Jadi, untuk di bagian url channel Di sini nggak bisa ditautkan Karena kalau misalkan sudah mendaptar di AdSense Terkecuali saat didaptarkan gitu ya Baru bisa menautkan Nah, di sini bagaimana sih cara mendapatkan situs Agar bisa disimpan Nah, otomatis kita ini harus membuat akun terlebih dahulu Ataupun akun bloggernya Nanti saya akan berikan cara membuat akun bloggernya gitu ya Di sini, caranya Kalian tinggal klik aja di bagian login Di sini, kalian tinggal cari aja Klik di bagian login aja gitu ya Berhubung saya ini sudah mempunyai akun bloggernya Kalian tinggal klik aja di bagian sini Oke, cara menautkannya gitu ya Di sini, kalian tinggal Nah, ini adalah artikelnya Jadi, kalau misalkan di youtube ini video Tetapi, kalau misalkan di bagian ini tuh Adalah artikel karya tulis gitu ya Nanti saya akan berikan caranya Kalian tinggal komen aja Di sini, kalian tinggal garis 3 aja Kalian tinggal klik di bagian setelan Oke, di sini kalian tinggal Di bagian sini ya Judul sahabat kekeng aja Scroll aja ke bawah Nah, di sini Mempublikasikan alamat blog di sini ya Nah, di sini kalian tinggal Tekan aja Kalian tinggal salin aja linknya Link yang ada di sininya Lalu, kalian pergi lagi ke Google AdSense tadi gitu ya Nah, di sini kalian tinggal klik aja di bagian sini ya Tambahkan situs Oke, kita zoom aja di sini Nah Kita kan tambahkan aja di sini Lalu, tekan aja Paste gitu ya Nah, di sini kalian tinggal klik di bagian simpan Nah Otomatis kalau misalkan sudah disimpan Berarti situs kalian ini sudah diterima Tinggal langkah-langkah selanjutnya gitu ya Nah, jadi itulah informasi kali ini Cara menambahkan situs di Google AdSense Semoga video ini bisa bermanfaat Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa